Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du ikhwani wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Insya Allah pada kesempatan kali ini Saya ingin sedikit sharing ya Pengalaman saya Menjual Buku-buku fotokopian Dengan harga sekitar 2-5 kali lipat dari biaya fotokopinya Dan alhamdulillah itu laku Insya Allah saya akan berikan tipsnya Yang mudah-mudahan bermanfaat ya Bagi kita semua yang saat ini sedang menggeluti bisnis online Atau bisa juga ya dipakai tips ini untuk yang bisnisnya itu offline Ya penjualan langsung Nanti bisa di ATM Amati, tiru, dan dimodifikasi Ceritanya waktu itu Sekitar tahun 2013-an Waktu itu saya menjual Buku-buku fotokopian Buku-buku fotokopian Jadi saya menjual buku yang Itu hasil fotokopi Bukan hasil dicetak Bukan hasil dicetak Dipercetakan Tapi hasil fotokopian Ini fotokopian seperti ini Ini fotokopian Dan juga seperti ini Fotokopian Nah Buku-buku fotokopian yang saya jual Waktu itu adalah buku hasil tulisan saya sendiri Di antaranya waktu itu saya menjual Serial kitab Fahimna Serial kitab Fahimna itu berisi Sepuluh jilid buku Yang judulnya itu Fahimna 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 Dan buku ini berisi Kaidah-kaidah bahasa Arab Ya grammar bahasa Arab Nahusorof Ya namanya ilmu nahu dan ilmu Ilmu sorof Hasil dari tulisan Tulisan saya jumlahnya ada 10 jilid waktu itu Ya Dan waktu itu saya jual 10 jilid itu 300 ribu Ya 300 ribu Bebas ongkos kirim Keseluruh Indonesia waktu itu Dan biaya cetak Eh biaya Fotokopinya satu buku itu Sekitar 10 ribu Waktu itu Jadi saya jual Tiga kali lipatnya Ya Dan Selain kitab Fahimna juga Ya ada Buku-buku yang lainnya Yang saya jual seperti Nah disini Ada Paduan belajar bahasa Arab Untuk orang awam Ini juga Fotokopian juga Ya ini fotokopian juga Ini kalau gak salah Saya jual ini 50 ribu dulu Ya biaya cetak Fotokopinya sekitar 10 ribu Atau 15 ribu Jadi 5 kali lipatnya Dan alhamdulillah juga masih Masih laku Ya Kok bisa laku gitu Kok bisa laku ya Saya menjual Buku-buku ini Gak cuma ini aja Masih ada beberapa buku lagi Ya Mungkin sekitar 10an buku Fotokopian Fotokopian juga Dan alhamdulillahnya masih laku Kenapa bisa laku Ya Yang saya pelajari ya Dari apa yang saya lakukan Pada waktu itu Yang pertama Ya Buku-buku yang saya tulis itu Terutama buku Fahimna Buku Fahimna itu Yang awal-awal saya jual itu Buku Fahimna Itu Kalau menurut saya Kalau menurut saya sendiri Ya isinya itu bagus Itu menurut saya pribadi Karena Saya menulis buku ini Ini hasil dari pengalaman saya Belajar Dan mengajar bahasa Arab Ya belajar bahasa Arab Beberapa tahun gitu Kemudian saya mengajarkan Ke beberapa teman bahasa Arab Kemudian Kemudian saya menulis buku Kaida bahasa Arab Yang menurut saya ini Cocok Dipelajari oleh orang-orang Yang ingin Belajar Bahasa Arab Secara Mandiri Ya Di luar mondok pesantren Menurut saya itu bagus Jadi menurut saya pribadi Itu Bagus Tapi Bagus menurut saya kan Belum tentu menurut Orang lain Makanya Ya Kemudian Sebelum saya jual Buku itu Saya ajarkan dulu ke Beberapa orang Teman Ya Waktu itu saya punya majelis Bahasa Arab Ya Yang Belajar itu Hampir semuanya Ya semuanya itu adalah Mahasiswa IPB dulu Karena saya waktu itu tinggalnya di Sekitar kampus IPB Dramaga Bogor Saya ajarkan kepada mereka Dan Alhamdulillah Responnya Bagus Ya Banyak yang faham dan Terbantukan dengan Buku saya Nah kemudian Ya Karena merasa Buku saya ini bermanfaat Untuk orang lain Ya Dan sudah saya ajarkan juga Waktu itu Responnya positif Kemudian saya minta tuh Ya Respon positif mereka Saya minta Gimana responnya Minta Kesannya setelah mempelajari Buku Fahimna ini Ya Kemudian Setelah itu Buku Awalnya itu sebenarnya Waktu itu masih berupa modul Berupa modul Ada sekian halaman Modul Ya Belum saya Layout jadi buku Seperti ini Awalnya masih modul Yang saya ajarkan ke Teman-teman Responnya bagus Kemudian Ya Saya perbaiki Saya jadikan buku Ya Saya jadikan buku Kemudian Ya Berproses ya Berproses Gak langsung tiba-tiba Jadi sepuluh Awalnya Enam Enam jilid Kemudian Tambah empat Jadi sepuluh Jadi sepuluh jilid Ya Berproses Nah Kemudian saya minta Ya Respon positif dari mereka Atau istilahnya Testimony Ya Dari Dari mereka Yang kemudian testimoni itu Saya gunakan Untuk menjual Buku Jadi yang pertama itu Kalau menurut saya ya Tipsnya itu adalah Kita harus yakin dulu Ya Bahwa produk yang kita jual Itu adalah Produk yang bagus Ya Tidak hanya menurut Menurut kita Tapi juga menurut Orang Orang lain Karena Kadang bagus menurut kita Belum tuntu Ya Bagus juga menurut Orang lain Jadi kita harus yakin dulu Kualitas produk yang kita jual itu Itu bagus Ya Minimal Yang bagus itu isinya Ya Kalau sesuatu yang kita jual itu Mungkin ada isi Ada kemasannya Paling tidak itu Isinya dulu yang harus bagus Sebab Buat apa Kemasan bagus Kalau isinya itu Tidak bagus kan Gitu ya Kayak makanan misalnya Kalau makanan yang tidak enak Kemasannya sebagus apapun Ya orang nanti Akan kecewa Kan gitu Tapi kalau misalnya Penampilan produk kita itu Biasa-biasa aja Kayak misalnya Contohnya gorengan ya Misalnya tahu goreng Kan gitu aja bentuknya Cuman isinya coba Dibikin enak gitu Isinya Supaya kalau ketika orang makan itu Dia ketagihan Nah kalau buku saya ini Ya Isinya menurut saya bagus Dan menurut orang juga Bagus Walaupun kemasannya itu Karena Karena fotokopian ya tahu sendiri Seperti ini Ya Tapi karena isinya bagus Saya pun Pede Ya percaya diri untuk Untuk Menjualnya Itu yang pertama ya Kuncinya Ya pastikan bahwasannya Produk yang kita jual itu Paling tidak isinya itu bagus Dan lebih Mantap lagi Lebih bagus lagi Kalau Kemasannya juga bagus Udah isinya bagus Kemasannya Bagus Seperti itu Itu Ya Tips yang pertama Ya Kemudian yang kedua Cara menjual Kepada orang lain Itu harus kita Ya Pelajari strateginya Banyak sebenarnya Ya buku-buku yang Mempelajari tentang Strategi jualan gitu ya Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya Pertama Ya Dalam menjualkan itu Saya harus yakinkan orang dulu Saya harus yakinkan orang dulu Bahwasannya Ya Produk yang Saya jual itu adalah produk yang bagus Jadi antara cara meyakinkannya adalah dengan Saya tampilkan ya Testimoni-testimoni yang saya dapat Kadang Bahkan banyak ya Saya dapat testimoni Dari orang yang sudah mempelajari buku ini Ada yang telah beli Kemudian setelah beli Saya gak minta Gak minta testimoni Tapi datang sendiri Lewat email Lewat SMS Dulu Dulu jualnya masih lewat SMS Lewat SMS Alhamdulillah saya Saya paham gitu kan Setelah mempelajari buku Saya paham gitu Saya cantumin tuh Ya semua testimoni yang diberikan itu Ada puluhan itu Saya cantumin di blog Waktu itu saya jualnya lewat blog Jadi itu Harus Yang kedua itu kita harus meyakinkan Ya Konsumen Pembeli Bahwasannya produk yang kita jual itu bagus Dengan cara kita Apa namanya Memberikan testimoni Ya mencantumkan testimoni Orang-orang yang sudah Membaca buku-buku kita Misalnya kalau produknya buku Atau yang sudah Mencicipi makanan kita Kalau yang kita jual itu makanan Kita minta testimoni Dan kita cantumkan Itu Kalau menurut saya sih seperti itu Jadi Ketika orang membaca testimoni itu Benar-benar tertarik Ya Itu Dalam strategi penjualan Kemudian termasuk strategi penjualannya itu Adalah ya Jujur Jujur Ya kita jelaskan produk kita Spesifikannya seperti apa Saya waktu itu jelaskan Terus terang Di blog Saya bikin fotonya Foto covernya Bahwasannya Ini fotokopian Maka tau sendiri Yang namanya fotokopian itu Kadang Ya bisa jadi Banyak Apa namanya Bayang-bayangnya Berbayang gitu Tulisannya itu Nggak sempurna Nggak seperti di Di Apa namanya Dengan masing cetak ya Seperti ini Kalau Untuk melihat ini Ya Nggak maksimal gitu Ya kadang nggak maksimal Saya jelasin ini Fotokopian Kadang isinya Ya Saya fotoin isinya Seperti ini Jadi Kalau emang tetap mau beli Ya silahkan beli Kalau enggak ya nggak masalah Supaya nanti ketika mereka Datang Barangnya Bukunya ya Mereka sudah paham Memang barangnya seperti ini Ya tapi kan waktu itu Yang saya jual itu Isinya gitu Yang penting kan Yang isinya Isinya itu Bermanfaat Itu jujur Jujur Kita jelaskan Spesifikasinya Kepada orang lain Supaya orang lain itu Nggak kecewa Ya Kalau ternyata Misalnya nanti Ketika barang datang Nggak sesuai dengan Apa yang mereka Bayangkan Jadi harus kita jelasin Kasih fotonya Jelasin produk kita itu Ya bentuknya seperti ini Dalamannya juga seperti ini Gitu Jadi waktu itu Jadi harus Spesifikasinya jelas Atau jujur ya Jujur dalam Menjelaskan Produk yang Yang kita Kita jual Kalau menurut saya sih Itu aja Yang pertama tadi Kita yakinkan Produknya itu bagus Ya terutama isinya Ya kalau bisa Bagus lagi Kemasannya juga bagus Ya Dan untuk mengetahui Bagus tidaknya produk kita Ya di samping Kita Kita sendiri yang bisa menilainya Kita juga minta penilaian Orang Lain Kalau dapat respon positif Dikumpulkan Nah itu nanti Dikapakai untuk Dalam Penjualan Nah kemudian Yang kedua itu Ya strategi penjualannya Yang pertama dengan testimoni Supaya orang yakin Ya Dengan apa yang Kita jual Kemudian Termasuk strategi itu Jujur Ya jadi Mungkin kalau saya simpulkan Pertama Ya Tipsnya itu Yang pertama itu Kalau kita ingin Sukses ya Dalam berbisnis online Yang pertama itu Produk yang kita jual itu Yakinkan itu produk yang Bagus Menurut kita juga Dan juga menurut Orang lain Itu Produknya bagus Yang kedua Ya cara penjualannya Juga Bagus Benar Ya Cara penjualannya Benar Kadang Ada produk yang bagus Kalau cara jualnya Salah Ya tetap aja Tidak laku Jadi cara Menjualnya juga harus Harus Benar Harus tepat Harus Bagus Dan untuk Cara menjual ini Ya banyak buku-buku Yang bisa dipelajari Cuman kalau berdasarkan Pengalaman saya Pertama Berikan Testimoni Penilaian dari orang-orang Yang sudah Memakai produk kita Supaya mereka yakin Bahwasannya yang kita jual itu memang Memang bagus Yang kedua Ya Jujur Kalau saya sih jujur Ya Saya gak ingin mengecewakan Orang gitu kan Makanya kadang Kalau ada yang Misalnya Beli produk saya Kemudian Oh disini ada yang Halamannya hilang Atau apa Yaudah Balikin Bahkan kadang saya gak Gak usah Yaudah ambil aja itu Nanti saya ganti yang baru Saya suka seperti itu Karena saya gak ingin Mengecewakan Konsumen Makanya saya jelaskan Sejelas-jelasnya Waktu itu Produk yang saya jual itu Fotokopian Begini gambarnya Saya jelasin gitu Nah itu diantara Tips Dalam Berbisnis Bisnis online Kemudian setelah itu Ya silahkan dikembangkan Sendiri Kayak misalnya Oh iya Ada tambahan lagi Termasuk strategi penjualan Yaitu Ada nilai tambahnya Nilai tambahnya Nilai tambahnya itu Maksudnya seperti ini Kebanyakan ya Buku-buku Buku-buku pelajaran itu Ya Jantarnya bahasa Arab Itu Hanya berisi Teori Dan latihan Soal latihan Tapi kunci jawabannya Gak ada Nah makanya Saya pengen Memberi nilai tambah Pada buku saya Yaitu dengan cara Memberi kunci jawaban Lengkap Jadi buku-buku saya Yang saya jual nih Sekarang ini Saya kan jual buku Di belakang saya ada Ada Buku-buku di Rahu buku ini Saya masih jualan buku Dan Alhamdulillah Sekarang bisa dicetak Ya Buku-buku saya itu Hampir semuanya itu Itu ada latihan Dan kunci jawabannya Ya supaya apa Supaya memang benar-benar Bisa dipelajari secara Secara mandiri Kalau dulu Kebanyakan buku-buku itu Cuma teori dan Latihan aja Gak ada Kunci jawabannya Jadi kadang Ya Orang yang lagi belajar itu Udah ngerjain latihan Dia gak tau nih Jawabannya benar apa enggak Kalau ada kunci jawaban Kan dia jadi tau Gitu Nah Saya ingin memberikan nilai tambah Pada buku saya Pada waktu itu Jadi Buku saya itu berisi Ya Teori dan Kunci jawaban Jadi dulu yang 10 jilid itu Ya 7 jilid teori 3 jilid itu khusus Membahas kunci jawaban Yang ada di semua Buku Jadi buku saya itu Benar-benar Ya insya Allah Bisa dipelajari Secara Mandiri Meskipun tanpa Bimbingan guru Secara langsung Dan juga ya Di sebagian buku saya itu Saya berikan Ya Ada bonus-bonus Kayak misalnya nih Kan Yang namanya Belajar Bahasa Arif Itu kan diantara tujuannya Kan bisa baca Arab Gundul Waktu Saya menjual buku ini Ya Panduan Belajar Bahasa Arab Untuk Orang Awam Ini Nahus Sorob Tingkat Dasar Itu sekaligus Saya kasih bonus Nih Buku 2 ini Latihan Baca Arab Gundul Ya Ada Ini Soalnya Ya Nah ini kunci jawabannya Seperti itu Tapi di buku ini Ini juga saya kasih kunci jawaban Kan ada latihan dan kunci jawabannya Ini bonus khusus Jadi itu Kalau bisa ada nilai tambahnya Dari apa yang Yang kita jual Ya Ada nilai Nilai tambahnya Apa kelebihan produk kita Dibandingkan dengan yang lain Kalau kita sebenarnya sama-sama jual Tahu Isi Ya Tahu isi Tahu isi Kebanyakan misalnya isinya bihun Nah Coba kita Ya Produk kita yang kita jual itu Isinya Enggak hanya bihun Misalnya ada tambahan apa gitu Yang bikin orang Merasa Oh ini beda dengan Dengan yang lainnya Itu namanya nilai Nilai tambah Seperti itu Ya apa keunggulan produk kita Dibandingkan dengan Produk yang lain Kalau buku-buku basar Kan udah banyak ya Nah Produk kita apa keunggulannya Apa nilai tambahnya Nilai lebihnya Dari Apa yang kita jual ini Ini juga penting Nilai tambah itu juga Sangat penting Jadi mungkin Tadi kalau untuk strategi Ditambah yang pertama Yang pertama itu kan testimoni ya Supaya orang yakin Dengan produk yang kita jual Kemudian yang kedua itu Tadi kejujuran Kejujuran Kita jelaskan spesifikasi Ya Secara jelas produk yang kita jual Kemudian yang ketiga Ada nilai tambahnya Ada nilai tambahnya Itu yang saya jalankan Secara umum Seperti itu Ya dan alhamdulillah Ya waktu itu Laku Meskipun Fotokopian Ya Dan waktu itu saya jual Bisa tiga atau empat kali Lipat dari Ongkos fotokopinya Dan alhamdulillah Itu laku Bahkan yang beli Gak cuma orang Indonesia Ada yang dari Malaysia Ada yang tinggal di Jepang Dan waktu itu Kalau gak salah Yang dari Kanada Juga ada yang mau beli Cuman karena Ongkos kirimnya lumayan mahal Jadi Gak jadi Ya mungkin Itu yang bisa Saya sharing ya Ya mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Lebih dan kurangnya Saya mohon Maaf ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat bagi kita semua Bermanfaat bagi kita semua